Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya baik-baik saja Tetap dalam keimanan, kesehatan, dan rasa cinta yang Allah anugerahkan Mungkin dengan rasa cinta itu Kita semakin tunduk patuh kepada Allah Dan kita melihat ada berita baru Bagus nih Tuding pendukung Anies Baswedan intoleran Omongan Ferdinand dibalikin titik dua Kaca mana? Kaca Senin 27 Ini Ferdinand ya Ferdinand Huta Hayan Yang difonis penjara lima bulan Karena menista agama Nah sekarang setelah keluar dari penjara Dia ngoceh lagi itu di Twitter Kita baca ya Ada ditulis di Wartaekonomi.co.id Hari Senin 27 Juni 2022 jam 4.00 lewat 9 waktu Indonesia Barat Wartaekonomi Usai bebas dari penjara Ferdinand Ed Ferdinand Huta Hayan Kembali rutin menulis di akun Twitternya Ed Ferdinand Huta H4 Tampak cuitan-cuitannya cukup keras Memocehkan Anies Baswedan Dan pendukungnya Ya Anies itu selalu ada musuhnya lawan-lawan Politik ya Entah ada apa yang ada di kepala Manusia ini Kok begitu benci terhadap Anies Baswedan ya Nunduhnya intoleran Padahal dia sendiri menghina Islam Menghina agama Menistahkan singkat diri penjara kemarin Bulan April ya Terbaru Ferdinand menulis status Merespon pernyataan Surya Paloh Yang ingin memaketkan Anies dan Ganjar Usulan memasangkan Anies Puan Atau Anies Ganjar dari pihak Pak Surya Paloh Dengan alasan menyatukan bangsa Menurut saya tidak pas Itu bukan menyatukan Tapi lebih tepat disebut Memberi ruang kelompok intoleran Menjadi pemimpin Dan menempatkan kaum nasionalis di bawahnya Usul yang berbahaya bagi NKRI Tulisnya dikutip di akun Twitternya Minggu 26 Juni 2022 Jadi Apa Tuduan intoleran radikal itu memang Siapa yang menciptakannya Apakah Intelijen hitamnya Yang menciptakan itu Saya tidak tahu Yang jelas Kalau menurut ekonomisnya Koran Inggris itu Media masa Inggris yang terkemuka Itu dia bilang Isu radikal teroris dan juga Intoleran Itu sebagai alat ya Untuk membungkam lawan-lawan politik Pemerintah khususnya membungkam Kaum kritis Termasuk Orang-orang tokoh-tokoh Islam Tertentu Sehingga Bisa dicinakkan Karena dituduh Tidak perlu ada bukti Pokoknya dituduh dulu Seperti ini menuduh intoleran Terhadap Anies Baswedan Itu bagian dari Islamfobia Islamfobia Yang tanggal 15 Januari Itu sebenarnya Di Oleh BBB Diperingati sebagai hari Islamfobia itu sudah Dihilangkan dari dunia Tanggal 15 Januari Tapi di Indonesia Islamfobia itu Makin subur ya Jadi kebencian-kebencian Terhadap Islam Kebencian-kebencian Terhadap bahasa Arab Kebencian terhadap Sembol-sebol Islam Kebencian terhadap Tokoh-tokoh Islam Itu subur ya Siapa yang bermain Ada yang menganalisa itu Kaum oligarki Yang tidak ingin Islam Itu menguasai Atau dominan Di negerinya sendiri Nilai-nilai Islam itu Dan kemudian Karena mereka juga takut ya Terhadap Kepentingan bisnisnya Yang serakah itu Bisa terkurang Atau bisa Bisa Menjadi persoalan Kalau Orang-orang yang Menegakkan nilai-nilai Keadilan itu Yang diusung oleh Anies Baswedan Dan kawan-kawan Dan Kauan Civil Society Yang menginginkan Kesetaraan Dalam perlakuan Keadilan Di bidang politik Keadilan Di bidang ekonomi Itu mereka takut ya Makanya Dimuncul Dimunculkan ya Buat pejuang-pejuang Keadilan Kebenaran Itu dimunculkan Isu intoleran Isu radikal Isu terorisme Itu Dan itu Satu paket Mereka itu ya Ada Busar-busar Yang RP Yang berbayar Itu Dipakai untuk Sebagai semacam Anjing Anjing Pelacak Anjing Pengunggung Sejumlah pengguna Twitter pun Membalas Cuitan itu Sebagian Warganet Yang membenci Anies Ikut mendukung Pernyataan itu Namun Tidak sedikit pula Warganet Mengkritik Dan mengingatkan Ferdinand Mantan Nabi Penista Agama Dalam kurung Intoleran Bicara soal Intoleran Itu aneh Dan saya rasa Kurang berkaca diri Ngaca Fer Ngaca Allah saja Kau hina Kau lecekan Soal Ngatain Orang intoleran Dan lain-lain Tulis Salah seorang Warganet Intoleran Itu apa Kalau jualan Mesti ngerti Apa yang dijual Hahaha Kau puyua Celota Yang Celota Lainnya Hey Sempak merah Yang kau Sebut Yang kau Sebut Memberikan Kelompok Intoleran Berkuasa Itu siapa Kau lihat Kau lihat Bagaimana Jakarta Berubah Merubah Wajahnya Berubah Wajahnya Di jaman Pak Anies Komentar Akun Lainnya Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdaq Sudiapalo Mengakui Turut Memberikan Usulan Nama Calon Presiden Dan calon Wakil Presiden Kepada Presiden Jokowi Dado Jokowi Usulan Usulan Itu diberikan Sebagai Salah Satu Upaya Menghindari Polarisasi Pada Pemilu 2024 Polarisasi Itu bukan Terus Dengan Selesai Dengan Memaketkan Kemimpin Dari kaum Islam Dan Nasionalis Tapi Bagaimana Itu Ketidakadilan Politik Dengan Menghalangi Orang Maju Menjadi Capres Karena Harus Dukung 20% Suara Disitu Akar Masalahnya Itu Ketidakadilan Politik Dan Ketidakadilan Ekonomi Itu yang Membuat Polarisasi Semakin Tajam Orang Yang Diperlukan Tidak Adil Secara Politik Tidak Adil Secara Sosial Tidak Adil Secara Ekonomi Itu Cenderung Terbelah Bangsa Itu Karena Ada Merasa Dirinya Itu Dimarginalkan Oleh Satu Kelompok Yang Memang Tidak Menginginkan Keadilan Itu Untuk Semua Hanya Untuk Kelompok Yang Sendiri Sehingga Polarisasi Antara Yang Diperlukan Adil Yang Berlebihan Yang Diperlukan Secara Tidak Adil Polarisasi Itu Tidak Karena Akar Ketidakadilan Jadi Akar Apa Solusinya Bukan Memberikan Tawaran Paket Calor Presiden Dan Wakil Presiden Tapi Memotong Akar Ketidakadilan Itu Dan Itu Yang Tidak Dilakukan Oleh Pemerintah Sekarang Sehingga Polarisasi Itu Selama 7-8 Tahun Terakhir Itu Makin Tajam Jadi Kurang Apa Pak Jokowi Dengan Pak Itu Kan Sudah Ya Kaum Islam Dan Kaum Nasionalis Prabowo Sudah Masuk Istana Tapi Polarisasi Tetap Tajam Karena Keadilannya Tidak Dissentuh Akarnya Itu Salah Satu Usulan Nama Jawa Pres Capres Cawapres Yang dipercaya Bisa menghindari Polarisasi Politik Masyarakat Adalah Anies Puan Atau Anies Ganjar Itu Saya Akui Mengusung Nama Pasangan Capres Cawapres Ujar Paloh Dinas Dinas Menteng Jakarta Kemis 23 Juni 2022 Dia Menjelaskan Bahwa Nasib Sangat Ingin Polarisasi Itu Di Masyarakat Berakhir Saya Surya Paloh Mengatakan Usulan Nama Pasangan Capres Dan Cawapres Cukupi Murni Karena Keinginannya Menghadapi Memelu Yang Saya Tidak Punya Subjektivitas Itu Apa Kan Saya Bukan Kandidat Kalian Tahu Itu Saya Tidak Punya Subjektivitas Bohong Kan Dia Punya Kepentingan Yang Besar Kepentingan Bisnis Tidak Mungkin Dia Tidak Punya Kepentingan Ada Subjektivitas Yaitu Melindungi Kepentingan Bisnis Dan Tentu Cari Orang Orang Yang Bisa Aman Penguasa Yang Aman Terhadap Bisnis Sehingga Tidak Bermasalah Jadi Itulah Anis Yang Kemudian Menjadi Masalah Di Mata Siapa Ferdinand Kita Lihat Ferdinand Siapa Sebenarnya Ferdinand Kita Lihat Nah Ini Ciutan Ferdinand Huta Hayan Yang Mengantarkannya Di Fonis 50 Penjara Kompas 20 April 2024 Cuitan Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan Melalui Akun Twitternya Ferdinand Terhadap Proses Terhadap Proses Hukum Bahar Bins Membuatnya Dijatui Hukuman Dijatui Foris 50-an Penjara Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kasus Kasus Hukum Yang Dijatui Ferdinand Bermula Setelah Dirinya Dilaporkan Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNP Haris Pertama Kepadaan Resesi Kriminal Beresetir Polri 5 Januari 2022 Proses Hukum Berjalan Hingga Akhirnya Dalam Sidang Yang Nanti Mengagandakan Pembacaan Fonis Selasa 19 April 2022 Dalam Amar Putusannya Hakim Majelis Hakim Menegaskan Ferdinand Terbukti Secara Sah Bersalah Melakukan Tindak Bidana Berupa Menyiarkan Berita Bohong Sehingga Menimbulkan Keonaran Masyarakat Luas Mengadili Menyatakan Terdakwa Ferdinand Huta Hayan Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Menyiarkan Berita Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Di Kelang Rakyat Kata Ketua Menjilis Hakim Supar Panyompa Dalam Putusannya Selasa 19 April Fonis Yang Dijatuhkan Hakim Lebih Dibandingkan Tuntutan 7 bulan Penjara Yang Disampaikan Jaksa Umum JPU Jadi Ferdinand Ini Poinnya Dia Menghina Menilis Islam Dan Itu Sebenarnya Suatu Sikap Yang Intoleran Terhadap Keberadaan Komunitas Lain Dia Sebagai Non-Muslim Nah Sekarang Dia Sikap Intoleran Dia Kemudian Dia Refleksikan Dengan Cara Membuat Cuitan Dan Dituduhkan Kepada Anis Dan Pengikutnya Bahwa Anis Atau Pengikutnya Adalah Intoleran Sebagaimana Dirinya Menurut Dia Ya Itulah Ya Politik Kita Lihat Anis Bisakah Dia Bertahan Dalam Kempuran Kempuran Musuh-musuh Politiknya Baik Terang-terangan Maupun Yang Tersembunyi Melalui Kampanye Hitam Lekam Kita Berdoa Anis Baswedan Terus Melaju Di Dalam Naungan Ridho Ilahi Saya Yudhi Pramukot Tukang Donati Para Youtuber Tertua Di Semesta Fasbir Soberan Jaminan Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh